Alhamdulillah baru pulang ibadah haji pakai kerudung. Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani membeberkan alasan tampil beda dengan menggunakan hijab atau kerudung. Menurutnya, ia memakai kerudung lantaran baru selesai menunaikan ibadah haji tahun 2023. Hal itu disampaikan Puan ketika menghadiri acara pelatihan Juru Kampanye Ganjar Pranowo di Inyus Tower, Jakarta, pada Selasa, 18 Juli 2023. Saya Alhamdulillah baru pulang ibadah haji, saya pakai kerudung. Itu sampai, ya PDI Perjuangan pakai kerudung gitu lho, ujar Puan. Ia menegaskan penampilannya tidak ada kaitan dengan pemilu 2024. Bak ini karena tahun politik ya mbak naik haji? Ya enggak. Kok ya Alhamdulillah waktu mau tahun politik menjelang pemilu, kok diberi kesempatan naik haji lagi? Katanya. Puan menegaskan alasan dia memakai kerudung datang dari hati dan bukan pencitraan. Orang enggak jadi capres, ya enggak pencitraan lah, jelasnya. Selain itu, dia juga mengungkapkan alasannya tak memakai baju PDIP saat hadir dalam acara pelatihan Juru Kampanye Ganjar. Dia mengaku ada acara lain sehingga tak memakai baju partai. PDIP Perjuangan pakai kerudung gitu lho. Mantap. Ini bukannya karena mbak buat tahun politik ya, mbak naik haji gitu. Ya enggak, kok Alhamdulillah memang waktu mau tahun politik menjelang pemilu, kok dikasih kesempatan untuk naik haji lagi. Orang enggak jadi capres kok ya, enggak pencitraan lah. Selamat menikmati.